Makna nilai uang untuk kehidupan, seperti biasa, oke, bisa lihat, ya, berapa nih, 100 ribu, ya, kalau ibu tawarkan kepada kalian, ada yang mau, pasti mau, ya. Kalau seandainya uang ini diremukan sama ibu, apakah masih ada yang mau? Kalau seandainya uang yang sudah ibu remas ini, ibu lempar, ibu injak, hingga kotor, masih ada yang mau? Kenapa? Karena nilainya, betul? Karena kalian tahu, bahwa nilai uang ini, walaupun sudah diremas, walaupun kotor, walaupun sudah diinjak, dia tetap punya nilai. Nilainya itu berharga. Begitu pun dengan kita, sayangnya, kalian jangan pernah langsung ngedrop, langsung rendah diri, langsung patah jiwanya. Hanya karena diremehkan, hanya karena dijatuhkan, hanya karena dihina oleh orang lain. Siapa yang tahu nilai diri kita sendiri, selain diri kita? Sepakat? Kuat, sayangnya. Kalau nanti ada yang menghinamu, meremehkanmu, merendahkanmu, pada dasarnya, yang dituduhkan itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Karena kalian tahu nilai kalian itu seperti apa. So, bagaimana ibu, agar kita menjadi manusia yang bernilai? Seperti uang ini, yang walaupun sudah diremas, dikotori, diinjak, dia tetap diinginkan oleh semua orang. Karena nilainya, bukan karena penampilannya. Hanya tiga, sayang. Hanya tiga. Kalau kalian mau memiliki nilai dalam hidup kalian, enggak susah, sayang. Ada yang tahu? Tiga itu apa? Satu, pengetahuan. Dua, keterampilan. Tiga, itu adalah attitude atau sikap. Kenapa nomor satu itu adalah pengetahuan? Karena dengan pengetahuanlah, keterampilan, sikap, atau karakter kalian bisa dibentuk. Kalau kalian, tahu. Kalau kalian, paham. Agar bisa punya pengetahuan yang maksimal, maka gunakan semua indera kalian, bukan indera-indera ya. Penglihatanmu gunakan untuk membaca. Baik membaca buku, baik melihat sekeliling, baik melihat hal-hal yang bisa kalian amati. Itu bisa masuk ke dalam diri kalian. Tentunya yang baik-baik. Gunakan indera penciumanmu dengan baik. Untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik. Kan belajar itu tidak melulu hanya menggunakan indera penglihatan. Dicium, dihirup, disentuh, dirabak, didengarkan. Kita mendengar juga. Dikecap. Betul tidak? Ini makanan enak enggak rasanya? Dicicipi dong. Ya kan? Itu proses belajar. Makanya tadi dalam janji siswa juga ada kan? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi belajar itu tidak melulu harus yang namanya di dalam kelas. Nikmati semua yang pancak indera kalian tangkap. Jadikan itu sebagai pelajaran. Jadikan itu sebagai wawasan. Jadikan itu sebagai pengetahuan. Kalau kalian sudah tahu. Maka kalian akan punya ilmunya. Kalian akan paham. Barulah masuk ke dalam level berikutnya. Yaitu menguasai keterampilan. Keterampilan apa saja ibu yang harus kami kuasai. Ada tiga. Ada hard skill. Ada life skill. Ada soft skill. Belajar nanti. Ibu kepala itu ngomong apa. Apa itu hard skill. Apa itu life skill. Apa itu soft skill. Pelajari itu. Agar kalian bisa lebih berkembang. Bukan hanya badannya yang berkembang. Tapi lebih kepada wawasan kalian. Kapasitas diri kalian. Itu harus berkembang lebih baik. Dan yang terakhir. Ini adalah kunci. Karena kalau nilai 100 ini. 100, maka angka satunya ada di yang terakhir. Yaitu apa? Sikap. Attitude. Tanpa attitude yang bagus. Tanpa sikap yang bagus. Tanpa karakter yang bagus. Maka pengetahuan dan keterampilan nilainya akan 0. Semua pengetahuanmu. Semua keterampilan hidupmu. Itu harus diikat oleh attitude. Sehingga bisa bernilai sempurna. Paham sayang? Paham. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ibu berharap. Semoga. Apa yang ibu sampaikan. Bisa kalian terima. Dan nantinya tertarik untuk mempelajari. Apa tadi yang disampaikan oleh saya. Sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.